Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Avery Megap Oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menghubungkan pembayaran paksel dengan akun dana teman-teman ya Nah atau Ewaldana jadi kalau kalian gak tau bagaimana cara untuk menghubungkan pembayaran paksel dengan akun dana nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi pakselnya nah kita buka teman-teman ya kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari paksel kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah ini atau tab akun teman-teman ya tinggal kalian pilih aja disini tab akun nah kemudian kalau kalian sudah membuka tab akun kalian bisa pilih aja disini ada pengaturan teman-teman ya kalian masuk aja ke pengaturan nah kemudian di pengaturan ini ada pembayaran teman-teman ya tinggal kalian pilih aja pembayaran nah disini ada pembayaran GOPE dan ada pembayaran dana teman-teman ya nah disini kalian bisa pilih aja kalian tuh pengen menghubungkan Akun yang mana Nah disini saya ingin menghubungkan akun dana Karena disini saya belum menghubungkan akun dana Jadi langsung aja kita aktifkan disini Kita geser aja ke kanan Nah dia bakalan otomatis loading Dan disini tinggal kalian masukin aja Nomor HP dana kalian Teman-teman ya Nah kalau memang sudah kalian masukin nomor HP kalian Langsung aja kalian klik disini Lanjutkan teman-teman ya Nah disini tinggal kalian masukin aja PIN dana kalian Nah kalau memang sudah kalian masukin PIN dana kalian kan tinggal tungguin juga Disini ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP kita Nah biasanya itu gak lama-lama Kalau ini ada kode OTPnya Kode OTPnya itu 4860 Nah kalau memang sudah dan sudah muncul tulisan berhasil Berarti kita sudah berhasil untuk menghubungkan Akun dana kita ke akun Paxel kita teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja Step by stepnya Dan kalau kalian sipi Beli komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gide aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa Like, comment, subscribe Bye See you on next video Sampai jumpa di video